BPJS Ketenaga Kerjaan Bogor Santuni Korban Longsor Muarasari Dua korban pekerja meninggal akibat Longsor di Kampung Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat mendapat santunan dari BPJS Ketenaga Kerjaan BP Jam Sostek pada Rabu 28 Februari 2024. Kepala cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Bogor, Dolik Yulianto mengatakan santunan yang diberikan kepada dua orang meninggal sebesar Rp226 juta sedangkan dua orang luka berat dan lima orang luka ringan masih fokus perawatan dan ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Dua korban pekerja meninggal akibat Longsor di Kampung Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mendapatkan santunan dari BPJS Ketenaga Kerjaan pada Rabu 28 Februari. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Bogor, Dolik Yulianto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto kepada ahli waris. Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Bogor, Dolik Yulianto mengatakan santunan yang diberikan kepada dua orang meninggal sebesar Rp226 juta. Sedangkan dua orang luka berat dan lima orang luka ringan saat ini. Masih dalam perawatan dan ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Menurut Dolik pencairan diberikan tujuh hari setelah penyerahan secara simbolis. Menurutnya, tujuan BPJS Ketenaga Kerjaan adalah pekerja yang meninggal dapat dicairkan kepada ahli waris guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta meninggal dunia. Menurut Dolik BPJS Ketenaga Kerjaan, memiliki banyak program jaminan yang diberikan kepada pekerja mandiri jaminan kematian adalah salah satu program jaminan yang diberikan. Diketahui, pada minggu tanggal 18 Februari longsor terjadi di proyek perbaikan TPT di Kelurahan Muarasari Kota Bogor. 9 dari 22 pekerja dalam proyek ini menjadi korban, dengan rincian dua orang meninggal dunia, dua luka berat dan lima luka ringan. Luka berat ini masih ditangani atau dirawat di salah satu rumah sakit yang sudah kerjasama juga dengan kami. Dan itu nanti untuk biar perawatan akan ditanggung sampai sembuh dan juga selama tidak bisa bekerja karena kecelakaan kerja, BPJS Ketenaga Kerjaan juga akan memberikan STMB atau santunan selama tidak mampu bekerja. Jadi tidak perlu khawatir untuk terhadap risiko atas kehilangan penghasilan itu tetap ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan sampai dinyatakan sembuh seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.